saya merasakan kadang berat sekali menjalankan ibadah sunnah sholat sunnah dan yang lainnya bahkan itu bisa mengganggu fokus ibadah sholat wajib tapi terkadang husuk dan ringan dalam menjalankannya bagaimana kiat-kiatnya agar kita terhindar dari perasaan malas tersebut ya memang ya kita menyadari sepenuhnya bahwa al-iman yasdat wayangkus iman itu naik turun semangat untuk beramal sholat itu memang naik turun kadang naik kadang turun kadang semangat betul untuk beramal sholat namun terkadang di satu waktu jadi malas betul apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan saat semangat itu naik maka dijaga betul jangan sampai turun dan ketika itu nanti turun segera usaha untuk dinaikkan lagi jangan sampai terus-terusan turun dan kita nyaman dengan turunnya semangat untuk beramal sholat kalau kita ikuti rasa malas itu maka lama-lama tidak malas lagi sudah akan kita tinggalkan kalau kita mengikuti rasa malas lama-lama hati jadi keras kemudian kita akan tinggalkan maka saat semangat untuk beramal sholat naik kita jaga jangan sampai turun kalau turun segera berbenah berubah untuk kita naikkan lagi kalau kita ikuti turunnya semangat itu tidak ada usaha untuk berbenah Allah pun juga tidak akan merubah keadaan kita yang malas Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaannya sendiri misalkan kalau malas sholat dan tidak ada usaha untuk berubah menjadi semangat untuk sholat ya selamanya akan malas lama-lama sholatnya akan ditinggalkan dan kalau kita tidak ada usaha untuk berbenah ya maka Allah tidak akan merubah keadaan kita orang yang malas sholat selamanya akan malas sholat tidak mungkin Allah ujuk-ujuk langsung berubah kalau ini malas langsung disemangatkan oleh Allah tidak, orang dari dirinya saja tidak ada usaha untuk semangat maka beramal sholat ini kita menjalankan kewajiban kepada Allah butuh istiqomah apa itu istiqomah? ini yang perlu kita pahami biar kita terus semangat coba dibuka itu ayatnya surat fusilat ayat 30 sampai 32 surat ke-41 itu istiqomah istiqomah itu bukan hanya rutinitas saja, bukan selain rutinitas ada makna lain dari istiqomah innal-ladhina qalu rabbunallah thumma istakamu tatanazzalu alaihimul malaikah allatakhafu walatahzanu wa abashiru biljannadil ladikuntum tu'adun nahnu awliyaikum nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun nuzulam min khafur rahim coba diingat itu surat fusilat, surat ke-41 ayat 30 dan seterusnya innal-ladhina qalu rabbunallah summa istakamu tatanazzalu alaihimul malaikatu allatakhafu walatahzanu wa abashiru biljannadil ladikuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun nuzulam min khafurir rahim wa man ahsanu qawlam min manda'ai lallahi wa amila cukup cukup 30-32 sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dan di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang dulu ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat nama sahabat ini kalau tidak keliru Sofyan bin Abdillah beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Qulli qaulan fil islam Qulli fil islami qaulan Wahai Rasulullah tolong katakan kepadaku terkait dengan Islam ini satu perkataan qaulan satu perkataan La as'alu anhu ahadan ba'dak yang mana jika engkau sudah memberikan jawaban satu qol itu niscaya aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain setelah mendapatkan penjelasan darimu Nabi menjawab dengan sangat singkat tegas padat sesuai dengan ayat ini Qul amantubillah fastaqim katakan aku beriman kepada Allah setelah itu fastaqim istiqomahlah ini termasuk jawami'ul kalim jawaban ini singkat padat jelas tegas terkait dengan Islam yang dibutuhkan yang pertama kita beriman kepada Allah iman itu apa? takrirum bil lisan pengakuan dengan lisan tasdikum bil kalbi pembenaran dalam hati wa'amalun bil jawarih perbuatan dengan anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu iman jadi Qul amantubillah katakan bahwa aku beriman kepada Allah maka kenali Allah kenal kepada Allah siapa itu Allah? ternyata Allah yang maha segala-galanya Allah yang menciptakan kita Allah yang mengatur kehidupan kita Allah yang memiliki kehidupan kita Allah yang memberikan rezeki kepada kita Allah yang menundukkan langit dan bumi menciptakan segala apa yang ada di dalam keduanya itu untuk kepentingan manusia Allah yang mengatur malam dan siang menerbitkan matahari dari timur dan lain sebagainya dan lain sebagainya Allah yang menghidupkan yang mematikan setelah kenal Allah maka fastakim istiqomah dalam kebaikan yaitu dalam mengikuti khabah yang menjadi ketentuan Allah dan juga ketentuan Rasulnya dengan penuh istiqomah istiqomah itu bukan hanya rutinitas istiqomah itu itu sama sebelum menjadi istiqomah itu komah dulu komah komah itu apa komah itu tegak lurus itu komah kemudian ditambahi istah menjadi istakomah yastakimu sifatnya disebut istiqomah kalau ada kalimat dalam bahasa Arab ditambahi istah itu berarti ada makna ada usaha untuk mewujudkan kalau komah berarti tegak lurus ditambahi istah menjadi istah komah berarti ada usaha usaha dalam diri manusia untuk mewujudkan menunaikan menunaikan ketaatan kepada Allah dengan tegak dan lurus dengan semangat ghafaro itu ampunan istah tambahi istah menjadi istah ghafaro memohon ampun kalau kita memohon ampun berarti ada usaha dari diri kita untuk memohon ampun kepada Allah ada usaha nah kalau ingin istiqomah dalam beramal soleh berarti ada usaha dalam diri kita agar amal soleh ini istiqomah tegak lurus berkesinambungan sehingga ada usaha dalam diri seorang hamba untuk terus dalam ketaatan kepada Allah sehingga kalau semangat amal soleh semangat taat pada Allah menurun segera berbenah segera berbenah oh ya saya sebentar lagi mati hidup di dunia ini hanya terbatas kesempatan yang Allah berikan kepada saya hanya satu kali Allah tidak akan memberi saya kesempatan hidup di dunia ini untuk yang kedua kali maka saya harus bersegera beramal badiru bil akmal bersegeralah dalam beramal kenapa karena dunia inilah tempat beramal bukan tempat perhitungan amal namun akhirat itu tempat perhitungan amal bukan tempat beramal kalau di dunia saya malas-malasan beramal bagaimana kalau di akhirat nanti yang ada tinggal perhitungan amal tidak ada lagi kesempatan untuk beramal di akhirat maka segera berbenah munculkan semangat dalam diri paksa secara singkatnya paksa dirimu untuk beribadah kepada Allah paksa dirimu untuk beramal soleh karena memang tujuan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kalau malas paksa untuk tidak malas lagi tentu ada kiat-kiatnya untuk istiqomah untuk berusaha mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan tegak lurus dan ketika malas bisa semangat lagi ketika semangat bisa terjaga semangatnya ada beberapa kiat-kiat tentu yang pertama dengan ilmu al-ilmu qoblal amal tentukan satu dulu amal soleh yang mau di istiqomah apa misalkan sholat pelajari dulu terkait dengan sholat karena nabi kita perintahkan pelajari dengan ilmu dulu jangan sampai niat kita untuk beramal soleh tetapi tanpa ilmu namun salah kemudian menjadi salah padahal kita niatnya sudah ingin beramal soleh secara istiqomah harus dengan ilmu dulu jangan sampai pengennya berbuat baik namun tidak sesuai dengan tata cara yang ditunjukkan dan dituntunkan ditunjukkan oleh Allah dituntunkan oleh Rasul maka pelajari dulu ini dengan ilmu ini cara yang pertama kiat-kiatnya kemudian yang kedua bisa munculkan motivasi motivasi positifnya keutamaan keutamaan dari amal soleh yang mau kita kerjakan misalkan kita ingin amal soleh dalam hal ini istiqomah dalam tahajud biar semangat bagaimana munculkan munculkan keutamaan keutamaan tahajud setidaknya ada empat kalau menurut koran surat al-isra itu ayat 79-80 coba diingat dibaca lagi setidaknya ada empat keutamaan sholat tahajud maka ini dimunculkan mau istiqomah tahajud diketahui dulu keutamaan tahajud apa karena kalau kita tidak tahu maka tidak kepingin saat kita mau melamar pekerjaan kita akan mengetahui gajinya berapa sistem kerjanya bagaimana semakin banyak gajinya kita semakin tertarik maka diketahui dulu keutamaannya keutamaan tahajud al-isra 79-80 setidaknya ada empat maka Quran surat al-isra surat ke-17 ayat 79 dan 80 pelan-pelan ini ada empat keutamaan tahajud maka dan pada sebagian malam hari bersembah yang tahajud lah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji ini yang pertama tahajud yang istiqomah hanya mengharap berita Allah keutamaan pertama Allah angkat derajatnya ke tempat yang terpuji pekerjaan dunianya Allah selesaikan tempat terpuji ini bisa jadi karir pekerjaannya lancar rezekinya dilancarkan oleh Allah segala kesulitan diberi jalan keluar oleh Allah ini ketika di dunia kesulitan rumah tangga Allah selesaikan ada jalan keluarnya di akhirat lebih-lebih diangkat ke tempat yang terpuji berarti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya ini keutamaan tahajud yang dilakukan dengan istiqomah kemudian keutamaan tahajud yang kedua lanjut dan katakanlah ya Tuhanku masukkanlah aku secara masuk yang benar ini yang kedua orang yang tahajud secara istiqomah dia akan mendapatkan pimpinan dari Allah untuk menjalankan aktivitas kehidupannya tempat masuk yang benar artinya aktivitasnya mendapat bimbingan dari Allah tutur katanya perbuatannya dari bangun tidur sampai tidur lagi mencari rezekinya dalam bekerjanya itu mendapatkan bimbingan dari Allah kalau aktivitas seseorang itu mendapatkan bimbingan dari Allah pasti lurus aktivitasnya pasti benar aktivitas yang benar akan menghantarkan dirinya menuju maqam mahmuda tempat yang terpuji di sisi Allah dunia akhirat ini keutamaan yang kedua dari tahajud yang istiqomah yang ketiga lanjut dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar orang yang tahajud nya istiqomah dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah di setiap kesulitan yang dia hadapi artinya Allah akan senantiasa hadir memberikan solusi yang benar orang yang tahajud nya benar istiqomah di setiap kesulitan tidak mungkin terlintas dalam benaknya mencari solusi yang haram solusi dari setiap permasalahannya akan selalu di bawah bimbingan Allah misalkan menghadapi kesulitan ekonomi himpitan ekonomi orang yang istiqomah dalam tahajud dia tidak tidak terpikir dengan mencuri untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi rumah tangganya tidak terpikir dengan menipu tidak terpikir dengan korupsi tidak terpikir itu karena orang ini mendapatkan bimbingan dari Allah mendapatkan jalan keluar yang baik sehingga kalau jalan keluar itu dari Allah pasti benar solusinya tidak mungkin salah kalau jalan keluar itu salah umumnya dari manusianya sendiri sehingga ada jalan yang halal manusia memilih jalan yang haram biar keluar dari kesulitan maka keutamaan ketiga orang tahajud itu akan mendapatkan bimbingan di setiap kesulitan mendapatkan bimbingan dari Allah maka solusi jalan keluar dari kesulitannya pasti benar karena Allah yang membimbing kemudian yang keempat dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong orang yang tahajudnya istiqomah hanya mengharap rita Allah dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah saat diganggu oleh orang lain entah diganggu dalam pekerjaannya entah diganggu rezekinya entah diganggu rumah tangganya entah diganggu dengan anak turunnya apapun itu gangguan dalam aktivitas hidup entah dicaci orang lain entah difitnah orang lain entah dijatuhkan kehormatannya oleh orang lain entah dituduh macam-macam oleh orang lain dilok keseng ranggenah oleh orang lain maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah langsung tanpa perantara ini keutamaannya dikeluarkan dulu orang itu biasanya mau melakukan sesuatu kalau mengetahui keutamaan sesuatu yang akan dilakukan itu orang mau bekerja keuntungannya dia ketahui dulu nanti bekerja dari jam sekian ke jam sekian istirahat jam sekian mendapatkan setiap bulannya sekian dia tertarik semakin besar keuntungan dunia gaji yang dijanjikan semakin tertarik kalau nanti kerja begini 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 dapat sertifikasi begini kalau dapat sertifikasi nanti akan naik begini gajinya setiap bulan ketika belum dapat sertifikasi dapatnya sekian kalau sudah sertifikasi dapatnya sekian lipat tetapi syarat untuk mendapatkan sertifikasi itu harus dipenuhi pas apa namanya waktu kerja sekian lama kemudian begini 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 hampir semua kita mengusahakan syaratnya untuk agar dapat keuntungan dunia sertifikasi itu hampir semuanya berjibaku untuk memenuhi persaratan yang ditentukan nah ini diiming-imingi oleh Allah kalau kamu bisa tahajah dengan istiqomah pertama kamu akan aku angkat derajatmu ke tempat yang terpuji pekerjaanmu lancar urusanmu lancar kesulitanmu selesai yang kedua aktivitas hidupmu akan aku bimbing sehingga aktivitas hidupmu lurus tidak pernah neko-neko tidak pernah yang haram-haram selalu yang halal sesuai petunjuk Allah dan tuntunan Rasul setiap kali kamu mendapatkan kesulitan aku janjikan aku berikan jalan keluar dari sisiku sehingga jalan keluar itu tidak lama cepat tepat karena itu dari Allah yang keempat kalau ada orang yang mengganggumu apapun gangguan itu apapun bentuknya kamu akan aku lindungi kemudian di akhirat kamu akan masuk ke dalam surga tapi banyak manusia yang tidak kepingin ini untuk urusan sertifikasi kenaikan gaji banyak manusia hampir semua manusia bahkan berjibaku mengusahakan persaratan persaratan yang ditentukan ini Allah minta syaratmu syaratnya hanya satu kamu tahajud istiqomah sudah kamu akan dapatkan kebaikan dunia akhirat kenapa orang tadi mau melakukan memenuhi persaratan sertifikasi berjibaku karena ngerti keuntungannya keutamaannya akan dapatkan hasil yang lebih daripada sebelum sertifikasi maka mau berusaha lah ini untuk agar kita bisa istiqomah tahajud keluarkan keutamaan keutamaan yang akan didapat oleh orang-orang yang istiqomah dalam tahajud kemudian kiat yang ketiga biar kita tidak malas beramal soleh kalau tadi kita mengeluarkan sisi-sisi positifnya keutamaannya sekarang hadirkan ancaman dari Allah misalkan kita malas untuk sholat wajib karena tadi pertanyaannya kadang wajibnya pun malas hadirkan ancaman dari Allah bagi orang yang malas-malas berdiri untuk sholat Anisa 142 143 sebagai contoh saja dibaca itu ini ancaman boleh dihadirkan ketika kita malas berdiri sholat malas dengar panggilan adhan hayya'al sholat mari kita sholat tujuan sholat itu apa ada tujuan utama tujuan besar dari sholat itu apa hayya'al falah agar kita mendapatkan kemenangan keberuntungan falah kemenangan dunia kemenangan akhirat keuntungan dunia keuntungan akhirat maka tidak main-main hayya'al sholat setelah itu hayya'al falah orang sholat itu dijanjikan akan mendapatkan keuntungan kemenangan dunia akhirat untuk mendapatkan keuntungan kemenangan dunia akhirat masa iya kita berdiri masih malas-malas sedangkan untuk mendapatkan keuntungan dunia saja banyak manusia berlomba tidak peduli lagi koknya sudah berlomba dengan cara-cara yang sehat maupun yang tidak sehat dengan semangat luar biasa untuk berlomba mendapatkan keuntungan dunia untuk keuntungan akhirat masa masih malas-malas ternyata ancaman dari Allah orang yang malas sholat sholat malas itu ternyata sholatnya orang-orang munafik ancamannya fidarkil asfal minanar ya sholat pada akhirnya nanti ngendi-ngendi waktunya kemudian pada akhirnya ya sholat dikiranya dia mendapatkan kebaikan di hadapan Allah namun di satu sisi dia berdiri sholatnya dengan penuh rasa malas idha qawmu ilas sholati qawmu kusala malas tidak semangat kok bisa ngakunya islam ketika sholat padahal orang sholat itu itu puncak zikrullah disitu ada interaksi dengan Allah berarti kita sedang munajat dengan zat yang maha menciptakan dan menguasai kehidupan kita memberikan segalanya untuk kita nah orang jenengan saja kita ini ketemu bos atau pimpinan di tempat kita kerja bulan kamu jam ini ketemu saya nanti kalau ketemu saya kamu naikkan kamu saya naikkan gajimu kita akan temui kok tergopoh-gopoh kamu pakai ini pakai ini pakai baju yang rapi dimasukkan pakai sepatu pakai dasi ketemu saya kalau itu kamu penuhi kamu naikkan gajimu pangkatmu jabatanmu manusia semuanya berlomba untuk itu seneng ketemu bos tetapi mau ketemu Allah kok males padahal janji Allah bahagia dunia bahagia akhirat surganya Allah yang dijanjikan agimis solat alidhikri dirikan solat untuk mengingatku kita untuk mengingat Allah bertemu Allah kok males biar tidak males apa hadirkan ancaman Allah kalau kita berdiri solat kok males ternyata Allah sudah buat ketetapan Allah mengancam orang-orang yang males untuk solat pada akhirnya janji ya solat tetapi oleh Allah diancam disiapkan neraka jahannam karena orang-orang yang males solat ini hakikatnya dia hendak menipu Allah ketemu kepada sang kholik sang penciptanya kok males maka hadirkan ancaman orang munafik solat males itu sifatnya solat orang munafik kalau kita males solat berarti ada sisi kemunafikan pada diri kita orang munafik itu diganjar oleh Allah berada di keraknya neraka berada di keraknya neraka orang munafik itu bukan siksaan 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 yang keras namun siksaan yang paling keras jadi para penduraga penduraga kepada Allah itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu dijanjikan oleh Allah akan disiksa dengan siksaan yang keras siksaan siksaan yang mereka terima asyadul adab bukan adabun syadid lagi namun asyadul adab siapa itu orang-orang munafik asyadul isim tafdil isim tafdil menunjukkan makna paling sehingga tidak ada lagi siksaan yang lebih keras daripada siksaan yang akan diterima oleh orang-orang munafik orang-orang munafik itu bukan orang yang ngaku tidak islam itu orang kafir orang munafik itu orang yang ngaku islam tapi perilakunya ucapannya jauh dari islam termasuk ketika mau sholat aras-arasan itu tadi nah ini bisa kiat yang berikutnya kiat berikutnya sabar cari teman yang baik cari lingkungan komunitas teman yang baik yang bisa terus meningkatkan semangat kita untuk beramal soleh nanti bisa banjirkan baca sendiri sabar dengan lingkungan teman-teman yang baik komunitas yang baik yang mana di lingkungan itu dengan teman-teman itu terus semangat kita untuk beramal soleh terus terjaga jangan cari lingkungan yang buruk kalau kita nyaman dengan lingkungan yang buruk maka akan sulit memunculkan semangat untuk beramal soleh yang ada akan terwarnai nanti kita tidak bisa mewarnai lagi berikutnya berdoa kepada Allah memohon kepada Allah banyak doa doa banyak doa agar kita diberi kemudahan diberi rasa semangat dalam ketaatan kepada Allah ini yang dibutuhkan singkatnya adalah istiqomah istiqomah berarti ada usaha dari diri manusia untuk mewujudkan ketaatannya kepada Allah secara tegak dan lurus dan serta berkesinambungan hingga akhir hayat karena disitu ada tambahan istah kalau koma tegak lurus istah menjadi istah koma yastakimu istiqomatan berarti ada usaha maka paksa dirimu paksa diri kita untuk beribadah paksa diri kita untuk beramal soleh sebagaimana kita memaksa diri kita untuk mencari nafkah ini paksa ya mudah mudah bisa dipahami ada lagi di paksa